selamat menikmati jalan-jalan ke Sedikalan dari Binge kita mulai dari bundaran Binge ya guys jadi kita akan melewati lereng Gunus Nabung pemandangannya indah guys bagi yang belum pernah mantir di channel kami jika berkenan mohon dibantu subscribe ya guys dan like dan komen jalan-jalan ini guys langsung kita kebelak ke kanan tujuh jalan Imam Bonjol kita masuk jalan Imam Bonjol terus aja kebetulan banyak papan bunga ini guys di sebelah kiri jalan kita ini ada pakep lawan binjir ini adalah yang menurut informasi rumah Pak Peti ya guys kita pembangunan sudah sukses Mak Peti di depan ada persimpangan pertigaan guys kita terus aja nanti kalau kita pilih kanan itu jadi ke halon-halon mata binjir kita terus aja guys jalan jangan ginting kita lihat di depan juga ada pertigaan jalan namanya simpang tanah seribu ini guys kita terus aja jangan belok kiri ya guys jalanan ini sangat cocok memang guys untuk warga yang daerah istabat tanjung kurang berandan untuk ke wisata ke berastagi ke penjahe karena memang jalanannya lancar tidak terlalu ramai dan nanti kita di sebuah pemandangan hutan yang sangat indah jalan terkelok-kelok ikuti terus perjalanan kita ya guys kita lihat di sebelah kiri kita ini guys ada masrama militer ya selamat batalion infantry raider ratus mudah banget juga ini guys kita lihat kita lihat kita lihat Terima kasih telah menonton Kalau tadi kita bergerak dari Binjai Masuk Kota Madia Binjai guys Saat ini kita sudah berada di wilayah Kabupaten Langkat ini guys Jalan Namukur Sudah masuk Kabupaten Langkat Terima kasih telah menonton 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 jadi depan kita sebelah kiri wisata pemandian alam juga guys kita masuk ke dalam sedikit nanti tuh guys banyak pemandian-pemandian alam airnya sangat jernis sekali dan biasanya kalau di hari libur hari minggu ramai dikunjungi pemandian alam ini dari jalan airnya sungainya tidak kelihatan guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di sebelah kiri kita juga ada pemandu trading alam rumah galuh pusat posko tero-tero pemandian tero-tero ini guys kedepannya sedikit juga ada kolong abadi air terjun tero-tero sama ya guys desa rumah galuh desa rumah galuh pemandian alam paradis di depan sedikit sebelah kanan guys ada 4 pemandian alam ada 4 pemandian alam di babasari dan di pari itu biasanya di garamai dikunjungi kalau di hari libur sebelah kanan kita kita naik terus jalan menanjak selamat menikmati berhenti sejenak untuk minum kopi ambil pemandang ke bawah sana pemandangannya lumayan indah jalan menewas sudah dilalui tadi hamparan sawah kelihatan indah bergunungan masih diselimuti ayo guys kita lanjutkan lagi perjalanan ini adalah pemukiman terakhir di kabupaten langkat kita akan memasuki hutang cukup asrikas hutannya enak dipandang mata sejuk udaranya perhatikan itu guys selamat jalan kabupaten langkat berarti kita sudah meninggalkan kabupaten langkat ini guys menuju memasuki wilayah tanah karu ya ini kita perhatikan guys biar di jam sedikit di jalan ada bacaan pelan-pelan area perlintasan sakwa kelihatan guys oke let's go sekali lagi kami sampaikan perjalanan ini hutangnya sangat lebat guys masih asri lihat guys jalan menanjak dan bagi yang belum pernah manper ke channel kami ini mohon bantu subscribe ya guys dan bagi yang sudah jika berkenan like and comment masih menanjak jalannya hitungan tajam udara sejuk hutan yang asri kami sarankan kalau saat hujan dan banyak angin jangan melintas di jalan ini guys karena pohon-pohonnya masih banyak di atas jalan dan kemungkinan bisa tumbang di saat angin kerja berpapasan di tekungan harus pelan-pelan guys karena jalanannya agak kecil dan ada jurang di sebelah kanan jalan kalau dari pinggir menuju di kalang waktu normal melewati jalur ini itu hanya 3,5 jam guys dan jalanan terasa sejuk dan sepi kita lihat lagi guys marka jalan ini ada bacaan perlintasan sawat sakualiar coba kita jump lagi karena memang masih banyak sakualiar lanjut guys selamat menikmati kabut ini membuat perjalanan juga menjadi indah tapi kalau tebal kabutnya terganggu juga kita guys di perjalanan kebetulan ini kabutnya tidak terlalu tebal tipis-tipis kabutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat datang kabupaten Karo ini gapurannya guys berarti langkat sudah habis ini kita memasuki kabupaten Karo nanti kita akan melihat sinabung gunung sinabung nanti akan kelihatan tuh masih disetipi kabupaten sinabung di sebelah kanan kita kelihatan itu gunung sinabung yang masih diselimuti kaput kebetulan memang ini hujannya riti-riti sedikit sedikit yang itu guys masih sedikit kelihatan gunung sinabungnya karena memang kabut yang bayan tebal disana selamat menikmati selamat menikmati di depan ada tempat peristirahatan dan tempat untuk berfoto-foto karena pemandangannya lumayan indah disini kita coba kita coba menikmati kita coba menikmati Kalau kita perhatikan sejenak, itu terlihat Sehingga digudul kelihatan tanahnya dari situ Karena erupsi kemarin, tahun lalu, tiap beberapa tahun lalu Sehingga perpengokonannya banyak yang terluka Udaranya terasa sejuknya Puncak Gunung Sinabung Tempat ini banyak disinggahi Orawistatawan dan pemujuk untuk sekedar berkutuk-kutuk Karena memang lumayan kelihatan gila guys Nah, ekronnya di Sinabung Gundul gunung Sinabungnya Pencahnya guys, kalau panas Terjadi erupsi Nah, ini banyak disinggahi Sekedar beristirahat, sejenak dan berkutuk-kutuk Kita lanjutkan perjalanan kita Masih di daerah Kabupaten Tanah Karo Mereng Gunung Sinabung Sekedar beristirahat, sejenak dan berkutuk-kutuk Kita lihat ini adalah perumahan-perumahan penduduk Akibat bencana erupsi Gunung Sinabung Yang tidak ditinggali lagi Tidak berpenghuni karena banyak rusat Dan ini adalah zona merah daerah terlalang Pemukiman ini sangat dekat sekali dengan Gunung Sinabung Sehingga banyak mahrum layak rusat Kita lanjutkan perjalanan Kita lanjutkan perjalanan Jalan yang berkelok-kelok Tetapi Pemandangannya Indah Tidak bosan kita memandang Pemohonan Yang kelihatan asri Udara sejuk Terima kasih telah menonton! 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 ke beras tagi ke kanan ke kota bulu dan kalau pesidikalan kita terus aja guys Sampai jumpa 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 hai 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 Nama datang di kota Sidiqalang Sidiqalang ini mengenal dengan durian dan kopi hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati